Jadi, saya Pak Harbi Rismit bersumpah, saya kalau bersumpah, jangankan sumpah, enggak sumpah aja saya lakuin apa lagi sumpah. Ini bukan ancaman, bukan, karena saya tidak pernah mengancam, ini bukan tantangan, bukan, karena saya tidak pernah menangcam, tapi ini bakal saya lakukan. Bukan ancaman, bukan tantangan, jika pemerintah tidak membuarkan asa itu, saya Pak Harbi Rismit akan saya ajak umat Islam Dewa Barat, Banten, DKI, Datang ke asa itu, kita datang, kita ratakan asa itu di asa itu. Saya mendengar bahawa saya dari pihak Kementopul Hukam tidak mau datang di sini untuk menjelaskan, padahal dari delegasi sudah masuk, itu tadinya, saya sudah mau pegang mic, saya sudah mau bilang Pak Polisi, weh kalian, siapkan weather cannon, siapkan gas air rata, kami siap masuk ke dalam. todoong! Joe! ssssssssss! satu! ooooh! tsssssssssssssssssSsssssssssssssssssssssssssssssss. siap masuk ke dalam siap 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 tadinya tapi alhamdulillah bapak-bapak polisi kita yang baik beliau-beliau datang disini untuk menyapa umat yang hadir jadi kita memberikan saya memberikan apresiasi kepada bapak bapak mugi ya kepada bapak mugi saudara-saudara adik-adik saya disana abdi-abdi negara dari Polri yang telah menjaga situasi hingga aman, tenang tenteran, damai kita datang disini sebagai rakyat betul sebagai masyarakat betul saya tanya bapak-bapak polisi itu dan orang-orang kemenpol hukam itu kasih mereka dari siapa rakyat dan serena-mena kepada rakyat karena di atas kalian ada kami bangsa dan rakyat Indonesia jangan-jangan betul tadinya saya mau orasi tadinya saya mau bilang saya mau memberikan asyarakat saya mau memberikan asyarakat saya mau memberikan asyarakat saya dikasih tahu tiga poin apa poin pertama apa poin pertama diberikan sanksi pidana betul Pak Polisi betul kabar info-nya begitu ya dikasih sanksi pidana betul betul yang kedua sanksi ansmistratif apa sama saja sama saja pokoknya sanksi ansmistratif betul iya kan iya nah sanksi ansmistratif ini iya itu bayar mereka bayar denda begitu kan tapi gak diubarkan nah sedangkan harapan kita sebagai umat betul betul saya lihat kalau gak salah ini juga demi hak konstitusional para santri-santri yang sedang belajar di asyarakat saya sampaikan kepada Mahfud MD saya sampaikan kepada Ridwan kami jikalau santri-santri yang ada di asyarakat kalian berikan apa namanya cabut kalian berikan sanksi ansmistratif sedangkan mereka masih tetap dalam situ pondoknya tidak kalian bubarkan jikalau kalian khawatir atau takut membuarkan pondok maka hak-hak konstitusional para santri tidak diberikan jangan khawatir saya akan ajak semua pondok pesantren ahlu sunnah warga maaf jawabannya santri menerima semua santri-santrian jika penampung santri-santrian tajul alawiyin gratis gak pakai bayar lagi betul betul kalau mau kondisitifitas kalau mau kondisitifitas di Jawa Barat aman maka kami umat islam masyarakat ini bukan SPI doang ini ada korban-korban islam pengurus-pengurus masjid pesantren surau para ustad anak-anak SPM semua ini bukan SPI saja ini rakyat masyarakat umat islam ini takkan hilang betul nah kita minta satu lagi kebangunan maksud MB apa itu ngubarkan angreng itu secara berbicara penjarakan sebandiku menjilang betul jadi panji jangan kau merasa hebat jangan kau merasa besar siapapun di bankingmu siapapun di belakangmu jangankan kau iblis yang saya pakai apalagi itu bagianmu panji eh pakai ngomong pakai ngomong MB tidak punya akhlak goblok pakai ngomong kenapa kok MUI mengharamkan santrinya masuk konten MUI itu mengeluarkan fatwa gak tembarangan betul ya bagaimana gak sesat bagaimana gak haram satu ikhtilat bercampur laki perempuan dua istahalnu zina di kafaro menghalalkan zina cukup dengan bayar gak tahu berapa juta tiga takut khotiban jumatan anisa almarah perempuan dari khotib jumat ini sesat ini menyimpang dan masih banyak lagi penyimpangan penyimpangan Indonesia telah merdeka dari Jepang Indonesia telah merdeka dari Belanda Indonesia telah merdeka dari Portugis Indonesia telah merdeka dari penjajah asing tapi Indonesia belum merdeka dari kesesatan berlupa deka dari kebongkaran maka kami sebagai putra-putri bangsa ingin menyelamatkan saudara-saudara kami santri-santri anak-anak bangsa yang sedang mondok di Pontes Azaitun yang sedang disesatkan yang sedang disesatkan oleh si bangsa pandi bumiang oleh karanya jikalau Pak Mahfud MD Ridwan Kamil mau yang ketiga tadi kondisi tititan apa kondisi kondisi aman saya tanya maunya Pak Polisi aman gak aman kondisi satu syarat ubangkan berikutnya tapi saya juga memberikan apresiasi saya gak pernah ngomong-ngomong apresiasi mohon maaf saya gak pernah muncul-muncul bijak saya ingin memberikan apresiasi kepada Baris Krimpoldri yang ketika menerima yang pertama tadi langsung ditindaklanjuti saya Pak Harbi Smith dan kami masyarakat memberikan apresiasi kita apresiasi gak sama Putembil apresiasi gak gubernur Ridwan Kamil apresiasi gak apresiasi maaf Baris Krimpoldri yang ingin menindaklanjuti kasus titanah apresiasi gak apresiasi betul gak tapi ingat Pak Polisi Bapak ya hei Polhukam ingat satu syarat tadi saya Pak Harbi Smith bersumpah saya kalau disumpah jangankan sumpah gak sumpah aja saya lakuin atau lagi sumpah ini bukan ancaman bukan karena saya tidak pernah mengancam ini bukan tantangan bukan karena saya tidak pernah mengancam tapi ini bukan saya lakukan bukan ancaman bukan ancaman jika lo pemerintah tidak membuangkan aja itu dan lainnya saya Pak Harbi Smith akan saya ajak umat islam Jawa Barat Banteng DKI datang kita datang kita ratakan aja itu ini atau ya 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 selamat menikmati